Pemirsa masih banyaknya permasalahan yang terjadi pada pekerja migran asal Jabar membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya membuat aplikasi Jabar Migran Service Center. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri bisa mendapatkan informasi lapangan pekerjaan hingga perlindungan saat bekerja. Untuk menjawab permasalahan terkait migran di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya memberikan informasi maupun perlindungan melalui Jawa Barat Migran Service Center. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Rahmat Taufik Garsadi, tidak hanya secara online, pihaknya pun berupaya bekerja sama dengan pemerintahan desa, PT. POS yang siap membangun pojok migran dan unit POS, hingga melalui sapa warga. Hal tersebut diharapkan dapat melindungi calon pekerja migran dari para calon. Masyarakat itu butuh informasi, informasi lapangan pekerjaan apa saja yang ada di luar negeri. Kemudian perusahaan mana saja yang memang betul-betul resmi gitu ya, dengan calon, segala macam perusahaan penempatan pemikiran Indonesia ketiga. Kemudian juga bagaimana cara mengakses ke sana, bagaimana dengan permodalaan. Nah, hasilnya yang utama dari Jawa Barat Migran Service Center ini adalah memberikan informasi seluas-luasnya gitu pada masyarakat. Nah, tentunya tidak hanya secara online, nantinya kita akan kerjasama misalkan dengan di desa. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pekerjaan di luar negeri tidak hanya caregiver, perawat maupun housekeeper, tapi ada juga yang berhubungan dengan era 4.1, seperti web developer hingga web designer. Dirinya berharap dengan upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa menaklukkan dunia dengan pekerjaan. Dirinya pun meminta upaya tersebut agar disosialisasikan hingga ke tingkat RT dan RW. Selama ini, proses komunikasi di mana info pekerjaan itu dari mulut ke mulut tidak sistematis kan. Ada komplain juga dari mulut ke mulut tidak sistematis. Nah, sekarang dengan adanya aplikasi ini dari mulai apa lawan pekerjaan di negara mana kemudian saya latihan skillnya di mana mengurus paspor administrasinya gimana ada komplain seperti apa job fan-nya dibikin online semua ngumpul dalam satu aplikasi. Jadi, saya ini adalah inovasi agar baga Jawa Barat satu, bisa mendapatkan informasi lapangan pekerjaan di dunia global kedua juga dapat perlindungan sehingga ini harus disosialisasikan di level RW RW. Tak hanya memberikan informasi lapangan pekerjaan di luar negeri melalui Jabar Migran Service Center diberikan kesempatan bagi calon pekerja untuk dilatih di balai latihan.